Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share lagi ke kalian semua mengenai per tiktok afiliator Karena kemarin banyak banget yang nanya, kak gimana sih kalau misalkan kita tuh mau jualan di tiktok Terus kita tuh bingung dan kita tuh mau cari kayak produk booming yang memang tuh mau dijual Cara cari idenya tuh kayak gimana Atau misalkan kita udah punya satu niche dan kita tuh pengen kayak semacam cari tentang produk-produk up to date Yang pengen dimasukin ke video kita atau konten kita Aku bakalan share ke kalian semua biar kita tuh gak pada bingung, ngonten dan selalu ada bahan gitu ya Ya buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kalian masuk dulu ke akun Ya untuk niche aku infoin usahain kalian punya niche nya itu satu kategori ya Satu niche Karena kenapa biar si video kalian tuh biar cepat berkembang Biar ada perkembangan di kenaikan komisi juga Karena kalau beda niche yang aku bilang di video-video sebelumnya Kalau beda niche itu agak susah untuk berkembang bagi kita yang akun baru Atau bagi kita pemula yang pengen istilahnya tuh ngembangin akun ya Dan akun aku yang kedua ini adalah niche nya di skincare Akun aku yang pertama itu niche nya di fashion Pasti kalian juga pada tau ya Yang punya youtube gitu ya kan Yang sering nonton youtube aku Aku itu punya dua akun dan beda niche Yang satu niche fashion Yang satu lagi niche nya ada di niche produk skincare Kita masuk ke alat kreator Kemudian kita masuk ke tiktok shop untuk kreator Ini kebetulan data hari ini belum ada yang CO sama sekali Karena masih pagi mungkin ya Tapi per hari itu memang selalu ada aja yang CO Ya lumayan ya kan untuk nambah-nambahin komisi Nah untuk komisinya sendiri hasil penjualan yang aku dapet ini segini ya Dan sebenernya penjualan yang aku dapet itu memang rata-rata dari produk yang booming Jadi kayak misalkan nih produk skincare yang lagi happening apa sih gitu ya hari ini Atau misalnya pertanggal ini Dan aku biasanya buatin VT nya Walaupun misalnya aku belum punya produknya Tapi berusaha dikemas semenarik mungkin Misalnya dari foto-foto kemudian di edit di cap card Atau misalkan dari video yang aku ambil dari kolom komentar gitu ya Aku edit sendiri Tapi tanpa ngambil video orang Atau tanpa nyomot-nyomot video orang Karena itu kan gak boleh ya say Jadi kamu usahain ngedit sendiri Dan ini rata-rata semua yang aku dapet itu dari video-video yang aku share Ya dan ada live streaming juga sih sebenernya Tapi kalau harus kalian tahu Produk booming yang kita share di VT-VT kita itu lumayan ada yang CO juga Karena kenapa Misalnya nih kalau kita gak up to date dengan produk-produk yang lagi booming Atau produk-produk terlaris gitu ya Di niche tertentu Itu kita kayak orang susah gitu loh Untuk nge-share Atau untuk bikin orang CO Apalagi kalau misalkan produknya yang udah lama banget gak booming Itu kan bikin Apa ya Mungkin ada beberapa orang yang tertarik Cuman kan kalau yang lagi booming Berarti kan itu lagi diincir sama orang ya kan Jadi kalian juga harus banget Buat tahu triknya Caranya nih misalnya nih Kita kan udah masuk ke sini Kalau misalkan kalian mau langsung klik produk yang sedang trend Kalian tinggal klik aja Nah ini adalah produk-produk yang memang lagi trending banget Contoh di fashion Nah fashion Eh sorry sorry Contoh di skincare Di skincare ini tiga-tiganya produk trending ya Peringkat atas Yang klaimers untuk originode Kemudian Madam G Ini untuk lipsticknya Terus yang ketiga itu originode lagi Tuh ya Yang keempatnya si originode lagi Karena memang originode tuh lagi super booming banget Ya kan Nah terus yang bawahnya itu scarlet Originode lagi Terus ini punya siapa ya Yang milk recipe Aku gak tau ini produk siapa Terus si Madam G dan originode lagi Ini originode full Ada juga skain tv Ya ke bawah-bawahnya tuh Ini semua niche skincare Ya Tapi kalau misalkan nih kalian niche-nya gue bukan skincare Boleh aja tinggal klik aja misalnya Yang nih yang terlaris Itu kayak kerudung bergo Ini kerudung lagi Ada makanan Ini yang niche random disini Tapi kalau misalnya pengen lebih spesifik dong Misalnya pakaian-pakaian doang Berarti disini Nah Ini produk yang lagi booming Day fashion Misalnya nih Kaus oversize Lengan 7 per 8 Nah ini produk yang lagi terjual Super ekstra banget Nah jadi buat kamu nih Yang pengen liat Produk booming Kalian boleh ngonten dari ini Dari produk-produk yang lagi happening ini Misalnya atasan wanita Bawahan wanita Dari produk-produk yang lagi trending Yang lagi banyak dijual Yang lagi banyak orang CO gitu loh Karena kenapa Jadi gini loh Kita kan konten itu kan Gak cuman Misalnya Sehari konten Nanti seminggu kemudian Enggak ya Jadi kita itu kan konten setiap hari Dan aku selalu bilang di video aku Kalau misalkan kalian pengen akun berkembang Kalian terapkan Konsisten untuk upload video Jadi misalnya sehari Kalian minimal upload itu 2 Ya maksimal Boleh 3 Boleh 4 Boleh 5 Terserah Minimal masukin 2 dalam 1 hari Karena kenapa Ya pertama Supaya Algoritmanya juga terbaca aktif oleh tiktok Yang kedua Ya supaya Kalau misalkan lagi happening Lagi booming Orang pada bisa masuk di views kalian Atau di video kalian Terus yang ketiga Kita akan terus Update Kayak yang follows Kemudian Yang like Untuk video kita Jadi kayak bener-bener Aktif dalam perkembangan akun kita gitu Nah makanya Karena kan kita kehabisan ide tuh Ya kehabisan Aduh gue Share apa lagi nih Di video gue Bingung Nah langsung aja Ke produk-produk teratas Kayak gini Ke Produk-produk yang lagi trending Yang lagi terlaris Yang lagi peringkat teratas Kayak gitu Jadi kalian juga gak usah yang Aduh Apa namanya Bingung gitu ya kan Sampai gak upload lah Sampai libur dulu lah uploadnya Diusahain sih Jangan ya say Karena kenapa Ya karena lumayan gitu loh Kita upload Misalnya Upload 1-2 video aja Misalnya itu kayak udah Lumayan bacain algoritma kita Gitu loh si tiktoknya Udah oh ini Apa namanya Akunnya aktif Gitu-gitu guys Jadi kan lumayan Ini kalau ya Ini produk yang sedang trend Tuh Ya Ini yang lagi trending Ini yang lagi Silahnya tuh Lagi naik lah ya Nah ini kan kalian bisa Jadiin Kayak semacam Rekomendasi Untuk konten Kalau misalkan nih Kayak Aku pribadi Nanti aku liatin ya Apa namanya Contoh produk Yang gak ada Sama sekali Si produknya Maksudnya kayak Bahannya aku gak punya Ada dong Maksudnya yang sempet Sampai Epe-epe gitu Ini Kalau ini Aku Ini ngambil tuh Nyomot dari foto Kalian bisa liat ya Di bawah ada titik bintang Yang ambilnya dari Dari ini Dari apa Hasil screenshot Nih Kalian bisa simak ya Nanti foto Itu ada Kan ada Apa namanya Ada tuh Ada bintang di bawah-bawahnya Itu dari Comot dari Si Kolom komentar Jadi kolom komentar Yang komen Di akun Nufest Aku jualan Jualan ini ya Jualan apa Produk Skincarenya Yang ini Dan Itu tuh Aku nyomotnya Dari si Foto-foto Yang orang Yang udah beli Nih Ini juga sama Ini aku Foto-foto aja Tuh ya Foto-foto aja Aku uploadin Aku editing Tapi ada yang CO kok ada dong Ya Makanya kata aku bilang Juga lumayan banget Kalau misalkan Kamu mau Update-update Kayak gitu Tuh Ya kan Seperti itu ya Temen-temen Kalau kalian Pengen Usahain Akun berkembang Terus bingung Bikin video apa lagi Boleh Ditiru Yang aku lakuin Karena itu memang Lumayan banget kok Ya Oke guys Itu dia video dari aku Hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On the next video